Pak Hendra tersenyum. Mas Allah, kebetulan sekali, Fatih di mana? Panggil suruh ke sini. Ujar Pak Hendra dengan suara serak. Tatapannya tajam, seolah-olah sedang mencari sesuatu. Ia batuk-batuk panjang, lalu menatap Ibu Firtha dan Bu Anjar dengan tatapan penuh arti. Kalian berdua, akhirnya datang juga. Gumemnya. Mas Fatih masih di madrasah. Saya panggilkan. Ujar Meka dengan lembut. Ia kemudian melangkah cepat menuju madrasah. Mendengar nama Fatih disebut, Ibu Firtha merasakan haru yang mendalam. Ya, begini sudah tua, jadi sakit-sakitan. Mungkin sudah hampir waktunya pulang. Masalah tidak Bapak sangka bisa bertemu Ibu Wali Kota. Kemarin-kemarin hanya lihat di koran. Ujar Pak Hendra dengan suara lirih. Ibu Firtha tersenyum, matanya berkaca-kaca. Bapak, jangan bicara seperti itu. Semoga Bapak sehat selalu. Ujarnya. Oh, Bapak suka baca koran? Tanya Ibu Firtha berusaha mengalihkan pembicaraan. Suami saya sudah lama sakit paru-paru. Ujar Ibu Gita dengan nada sedih. Dulu dia perokok berat, bahkan sejak mundok. Sekarang hidupnya sudah bergantung pada obat-obatan. Beruntung ada Fatih dan anak-anak yang selalu menjaganya. Ibu Firtha mengangguk mengerti. Ia merasakan sebuah kehangatan yang tiba-tiba memenuhi hatinya. Saya sangat senang bisa bertemu dengan Anda semua. Ujarnya tulus. Saat melihat Fatih yang datang bersama Mega, Ibu Firtha merasa hatinya menghangat. Itu pasti Fatih mirip Bapak banget. Gumamnya dalam hati. Ia teringat masa kecilnya saat ia selalu merindukan seorang saudara. Saya yakin Bapak akan sangat senang melihat kita semua berkumpul seperti ini. Tambahnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Serempak yang di dalam menjawab salam. Ibu Firtha masih terpaku melihat sosok Fatih. Wajah, badan dan tingginya mirip Bapak. Hanya saja Fatih berjenggot dan celananya cingkrang. Air matanya hampir menetes. Fatih, duduk sini. Pinta Pak Hendra. Fatih pun duduk di pinggir kasur dekat dengan ibu kita. Masalah? Tanpa disangka hari ini kumpul. Mumpung Bapak masih hidup. Bapak ingin memberitahu kepada Fatih. Hari ini telah datang ibumu dan adikmu, Firtha. Terang Pak Hendra dengan suara lembut. Maksudnya, Pak? Tanya Fatih sambil menatap ayahnya dengan penuh tanya. Pak Hendra menarik nafas dalam-dalam. Fatih, saat kamu ditemukan, kamu masih sangat kecil dan sakit-sakitan. Ibu kita sangat menginginkan seorang anak laki-laki. Jadi kami memutuskan untuk merawatmu. Ibu Anjar, ibumu yang sebenarnya sangat terpukul dengan kejadian itu dan memutuskan untuk pergi. Ibu Anjar menunduk, air matanya mengalir deras. Fatih, maafkan ibu. Ibu sangat menyesal telah meninggalkanmu. Ujarnya dengan suara lirih. Fatih terdiam, mencoba memahami situasi yang rumit ini. Tidak perlu minta maaf, bu. Ini adalah takdir yang sudah digariskan. Saya menerima ini dengan lapang dada. Alhamdulillah, Allah mempertemukan saya dengan keluarga besar saya. Kata Fatih sambil tersenyum tulus. Ibu Anjar memeluk Fatih erat-erat. Ibu sangat bersyukur bisa bertemu denganmu. Kita akan menjadi keluarga yang bahagia. Ini Ibu Firta, adikku. Siapa sangka, ya? Ternyata wali kota adalah adikku. Kata Fatih sambil tertawa kecil. Ini adalah rezeki yang tak terduga. Ibu Firta mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Ia mengamati Fatih dari ujung rambut hingga ujung kaki. Sosok bapak benar-benar ada di mas Fatih, gumamnya. Mata, hidung, bahkan senyumnya pun sama persis. Rasanya ia ingin memeluk Fatih erat-erat, tapi masih ragu. Sudah lama, ia merindukan seorang saudara. Sore itu menjadi pertemuan mengharukan. Ibu Firta beberapa kali mengabadikan momen itu lewat jepretan kamera HP-nya. Mereka juga menceritakan perjalanan hidup masing-masing selama ini. Termasuk karir Ibu Firta yang bisa memimpin kota ini. Fatih hanya bisa manggut-manggut. Wah, ternyata aku punya adik wali kota. Gumamnya dalam hati. Mas Fatih! Ujar Ibu Firta. Aku butuh bimbingan dan nasihat seorang kakak. Fatih tertawa kecil. Ibu, maksudku, no Firta. Kalau soal nasihat, jangan tanya aku. Aku masih banyak yang harus belajar dari ibu. Ibu Firta dan Ibu Anjar pun pamit sambil berjanji akan sering berkunjung. Sampai ketemu lagi, ya? Ucap Ibu Firta sambil melambaikan tangan. Terima kasih telah menonton!